Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini Allah pasti memperolehkan kita sehat yang mampu Dengan sehat kita bisa ibadah dengan sempurna Insya Allah sesuai dengan memampuat kita Dan dengan sehat pula kita bisa mendantangi Baya semua rumah yang mempunyai Untuk bersama-sama mencari keberkahan Mencari kenaikmatan Mencari kebahagiaan batin Yang mana kebahagiaan batin tidak bisa kita beli di masa-masa Kebahagiaan batin hanya dimiliki oleh orang-orang yang mereka sering biasa Ingat, cinta, dan konfisasi Allah subhanahu wa ta'ala Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terima kasih Allah Yang terima kasih kita untuk dapat kerjaan Serta apa-apa Serta apa-apa selamat Serta apa-apa selamat Dan menuju musjid yang Allah s.a.w. Allah s.a.w. Allah s.a.w. Yang mana kita bersyukur sebagai umatnya Kita banyak diberikan sebagai orang-orang yang diberikan sebagai orang-orang yang diberikan oleh Allah s.a.w. Umat baginda yang begitu mencintai oleh Allah s.a.w. Maka di malam hari ini, eh di pagi hari ini, di subuh hari ini, kita akan mencoba batin Allah salah satu hadis Hadis batin Allah s.a.w. Nanti akan kita kaitkan salah satu kitab daripada bukan siapa berkulung Kitab ini karya daripada imanullah s.a.w. Hadis ini Rasulullah s.a.w. Yang terima kasih S.a.w. Yang terima kasih S.a.w. Yang terima kasih S.a.w. Gimana kita bisa Dengan iman Dan dengan mengharapkan oleh Allah s.a.w. Taka keikhlasan kita yakin kepada Allah s.a.w. Umbiran luhuma kepada darabindah Maka Allah s.a.w. Ata'w akan memberikan ampunan kepada kita Kita akan menyampaikan dulu bagaimana imanan di sini Orang yang mereka berpuasa dengan iman yang baik Maka insya Allah dia menjalannya dengan senang Dia menjalannya dengan bahagia Dia menjalannya tidak ada dengan rasa penuh dengan syubat Dia menjalannya dengan penuh kebahagiaan Karena yang dia laksanakan adalah perintah dan kekasihnya Itu Allah s.w.t Bagi siapapun yang menanggap bahwa Allah itu adalah kasihnya Maka dia adalah orang-orang yang mereka mendapatkan sahabat dari Allah s.a.w. Orang yang mereka menanggap berjumpa yang indah dengan Allah s.w.t Sehingga dia harus melakukan amal yang baik Sehingga kemudian mereka juga bisa mampu untuk meninggalkan sesuatu yang menduakan Allah s.w.t Iman yang di sini Tentunya hari dasari ini iman yang benar-benar kuat Iman yang benar-benar adalah sama Allah Adalah secinta yang tinggi mengharapkan diri Allah s.w.t Saya kasih contoh Seseorang yang mereka berpuasa Apabila imannya sudah bagus Lillahi s.w.t Maka insya Allah dia tidak akan berduni Dia tidak akan mudah bergoda Dia tidak akan mudah mengikuti Orang-orang yang mereka mungkin tidak berpuasa Bahkan mereka mungkin makan makanan apa saja dihadapan kita Mereka mungkin minum minuman yang besar dihadapan kita di saat siang hari Mereka makan makanan yang besar dihadapan kita di siang hari Tapi dengan iman yang bagus Maka insya Allah dia tidak akan menggoyangkan kita semua dikandangan kita Mengharapkan diri Allah s.w.t Berpuasa dengan iman yang benar-benar Sehingga sungguh aneh Apabila kalau ada orang-orang Yang mereka menolak Seperti warung-warung Warung makan Rumah makan yang mereka buka di siang hari Biarkan mereka buka Kita tidak salah salah penuh Kalau iman kita bagus Kita tidak akan terkecoh untuk kemudian makan disitu Harus ada orang-orang yang buka makan disitu Karena ada juga orang-orang rusuh yang mereka tidak berpuasa Ada juga orang ibu-ibu nabir yang mereka boleh tidak berpuasa Ada juga ibu-ibu kuasa yang baru mengadakan yang boleh Mereka tidak berpuasa Kemudian ada wanita-wanita khair yang mereka tidak berpuasa Ada juga mereka yang semua Mereka yang sedang mengubara Mereka sedang dalam perjalanan Mereka dibolehkan untuk kemudian tidak berpuasa Kemudian ada lagi Orang-orang yang sakit Mungkin orang yang datang disitu Mereka mau makan disitu adalah Mereka menghubuskan Buat orang-orang yang sedang sakit Maka dibentukkan adalah Ini adalah iman Disitu adalah Prasangka bahaya kita Bagaimana kepada orang-orang Yang tersebut kepada manusia Allah SWT Maka jangan kita berkecoh Iblis itu Iblis itu Iblis itu Kalau dia tidak Maksud membuka kita Dalam keburukan Maka dia akan mengajak kita Dalam sebaik Diajak ini Kita harus berbuat baik Setelah itu kemudian Kita akan dikincirkan Dengan sifat pria Wujud dan sombong Tak kabur Segala macam Berbahaya iblis ini Karena iblis tidak akan mencari jalan apapun Orang yang iman yang bagus Tentunya pasti dilandasi Dengan niat-niat yang baik Niat yang bagus Wahidisa Betulnya Dia sudah mengharapkan Tidak ada kecuali yang iya Atau mahal Apa saja kecuali Dari Allah SWT Dia berharap Dari Allah SWT Hidup ini Dia sandarnya kepada Allah Semua sudah tercakap Kalian tidak perlu musah Kalian tidak perlu mudah Kalian tidak perlu mudah Karena Allah SWT Menjahat semuanya Apa yang terjadi Buat kita Dari mulai kita Sebelum ada Sampai kita Nanti di akhir Allah SWT Menghentangkan Yang terbaik buat kita Maka pasang niat kita Dengan baik Apalagi ini Ramadan Sudah di akhir Sudah di akhir Daripada perjalanan kita Pasang niat kita Dengan baik Supaya niat kita Insya Allah SWT Kuasa ini Tahun ini Tahun ini Bisa lebih baik Dari Allah SWT Yang lakukan Itu hal Baik kita Saya kasih Satu kisah Satu cerita Bagaimana Bagaimana sama orang Di dalam Dari 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 Israel Orang Alin Dari Israel Mernier Talin Dari Mulit Tuhan Lalu Kemudian Dia Mendengar Bahwa di Dari Kampungnya Ada yang Lalu kemudian orang aneh ini lalu kemudian dia ambil kampak Dia ambil kampak lalu dia kemudian bersiap-siap sampai dia berjalan dengan berburu-buru Untuk mendatangi orang yang mereka menyebabkan tersebut Untuk didatangi tersebut untuk ditebak pokoknya Di tengah jalan dia bertemu dengan iklimis yang menyamar menjadi seorang pemoga Ketika itu kemudian iblis dan iblis sebut bilang Yang menyamar kepada pemuda itu bilang kepada orang sore dan orang aneh dan sebut tiga tata Wah ya anak muda, kau mau kemana? Aku mau ke kampungku disana disitu ada orang yang tegas dan menyembah pokok Lalu kenapa kau bawa kampak? Akan aku tebak ke pokok Apa salahnya pokok kata iblis? Pokok tidak punya salah kata iblis Betul, tapi karena pokok itu disembah oleh manusia maka akan aku tebak pokok itu Singkat cerita berburu-buru Singkat cerita berburu-buru itu lalu kemudian memunculkan Memunculkan satu, membuat dua orang tanah sebuah antara iblis sama orang tanah itu Kemudian berkelahi Ketika mereka berburu-buru itu Iblis mengalami kalah Ketika iblis kalah dan sebut Kelincikan iblis mulai Saat dia tidak berdaya sudah dibanding oleh orang alim dari sebut Lalu yblis bilang Wahai orang alim Aku tahu kau itu membutuhkan sesuatu Aku mengaku bahwa kau kalah Tapi aku juga ingin memberikan sesuatu kepada hari yang sama Hari yang ini yaitu uang dua bintang setiap hari akan aku berikan kepadamu Asal kau tidak minta cinta kepada orang Ketika kau punya banyak murid Jadi uang itu bisa kau menggunakan untuk membantu murid-muridmu yang susah Orang alim ini dia mulai terkecoh Pada saat itu Lalu kemudian orang alim ini berpikir Satu hari aku dapat dua dinah Habis itu kemudian Dua hari aku bisa membantu Daripada jamaahku semua yang tidak susah dari sebut Saat itu kemudian disanggupi dan dilepaskan iblis dari sebut Dan dia mengurungkan niatnya Untuk mendatangi orang yang menyembah obat dari sebut Esok hari ini Sesuai kesepakatan Orang alim ini Ambil uang dua dinah Dari iblis tersebut Dikasih ke iblis Satu hari kita berpikir Besoknya Dari dua dinah Hari ketiga Dia tidak mendapatkan uang dari sebut Ketika dia tidak mendapatkan uang dari sebut Langsung dia mengurungkan empatnya Habis itu dia akan menunjukkan tempat Orang yang menyembah obat dari sebut Ingin dinahkirkan obat dari sebut Ketika dia bertemu dengan iblis yang tadi Dalam seberupa bentuk yang lain Yaitu orang tua Lalu disanggupi Seperti kejadian yang pertama Kemudian terjadi perjadian Ketika terakhir Ternyata Orang alim ini Orang alim ini Lalu kemudian Iblis menyampaikan bahwa Orang yang sama Kemarin ketika Kau menalahkan aku Orang alim ini Tanya kepada Iblis dari sebut Kenapa kau bisa menalahkan aku Aku bisa kalah denganmu Apa jawaban iblis Iblis menyatakan Ketahuilah Ketika kau mulut pertama kali mengalahkan aku Engkau membawa kampah Dan engkau marahnya Karena Allah SWT Tapi saat ini Ketika kau bawa kampah Dan kau berlain dengan aku Pada saat itu Engkau marahnya dan tersebut Karena engkau tidak aku boleh uang Mengbuat diri dan setiap hari Tidak ada apa Betapa Sesuatu niat Itu sangat penting Orang yang niat Yang punya niat Hanya untuk dunia saja Maka dia akan hanya mendapatkan dunia saja Tapi kalau niatnya Insyaallah untuk hasrat Dan niatnya untuk mengharapkan oleh Allah Maka insyaallah Dunia dan hasrat Menjaga pendapat dan Orang yang mereka Tapi tersebut Mereka imannya bagus Maka miscaya Dia tidak akan mudah tergoyang Maka Zaman Akhir seperti ini Kita butuh membuat yang iman Bukan kita saling bercakap Menjaga Menjid sana tidak pakai unung Menjid sini pakai unung Jangan sempurna masalah Ambilkan sisi bersamaannya Apa? Sama-sama kita sholat Sama-sama Itu jauh Daripada kemudian hanya Gara-gara itu Lalu kemudian orang yang terdekat Dengan masjid Dia harus meninggalkan Yang terdekat Padahal mungkin langkah kakinya lebih dekat Mungkin 2-3 langkah di masjid ini Tapi dia harus kemudian pergi jauh Mungkin yang terdekat Faktor Mungkin tidak sesuai dengan pendapatnya Hal yang seperti ini Kalau kita tidak berhati-hati Kita dimainkan oleh iblis Kalau iman kita tidak bagus Mulai dari sekarang kita Jadi tidak iman kita dengan fondasi yang bagus Ingat Dajjal al-Nasih Itu Lebih parah Bisa menunjukkan kelebihan-kelebihan ilmu yang dia miliki Dan orang bisa menganggap mungkin bahwa dia adalah Orang yang begitu luar biasa Bahkan dia bisa menghidupkan orang masih Membelah orang tadi sebut Lalu kemudian dihidupkan kembali Kemudian disuruh menunjukkan Dimana keuburan tadi sebut Tunjukkan keuburan yang maaf untuk dihidupkan tadi sebutnya Ini dan Hati-hati Maka Mari kita untuk menjaga iman kita Iman sangat penting sekali Jangan hanya karena kita berbeda sebuah pendapat Lalu kemudian membuat kita bermusura Yang menurut Ingat Bahwa kita bersolah Kita bersolah Jangan sampai dengan masalah-masalah yang tidak penting Masalah kemungkinan biasa Membuat kita mempunyai saling kita bersama Kalau kita mungkin dimusul oleh orang yang kita kemudian memperlaskan dengan sebuah penduduk Kalau kau dapat kejahatan Jangan kembali ke dalam Kau balas dengan kebaikan Kiripi dia makanan Orang yang memusuhi kita Jangan menikup balas dengan memusuhi Bahas dengan kebaikan Sebagaimana bagaimana Nabi Muhammad Muhammad atau bahagia Bagaimana Nabi Muhammad ketika ditanya Di saat itu oleh para sahabat yang tarik Ya Rasulullah Bukankah kau bisa sebenarnya mengatasi dua orang ini Maksudnya dua orang ini adalah Abun Jahat dan Abunah Kau bisa mengatasi ini ya Rasulullah Kenapa kau setiap hari mereka Jibril mendatangi Dan doa kepada Allah tidak akan ditolak Kau minta saja sama Allah untuk membinasakan Akunya Alhamdulillah Alhamdulillah Kau minta saja di para Jibril untuk membinasakan Buat lagi Apa jawaban Rasulullah Rasulullah menyampaikan Aku masih berharap dari turunan yang nanti Mereka mengucapkan Asyadu'a Dari Nabi Muhammad Bahwa Asyadu'atlah Amat berasal Habal dakwah Inilah dakwah Dakwah tidak berpikir hari ini Jadi saat ini Dan Allah sudah membalas saat ini Bukan Tapi dakwah ini adalah jatuh panjang Mereka melihat prospek yang lebih besar Karena dia harapannya adalah rahmatnya Allah Iman ketika dia sudah ma'lu Sudah berpulang Sudah maksimal Dan insya Allah dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita bersungguh-sungguh Dan semua menjaga iman kita dengan baik Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kita Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sulit memang orang-orang yang mereka berguna-guna ini mencari redonya Allah Karena dalam salah satu hadis pun sih Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa Orang yang ingin dekat dengan ku Orang yang tambah dekat dengan ku Orang yang makin dekat dengan ku Maka dia akan makin lelah Makin lelah disini disyarah Dari para ulama-ulama Dijelaskan dari para ulama Lelah disini adalah Lelah bukan karena dia harusnya untuk berputus asa Tapi lelah Dikarenakan setiap ilmu yang dia gali Maka dia mendapatkan ilmu yang baru Dia mendapatkan pemahaman yang baru Dia mendapatkan sesuatu yang baru Untuk dikirakan dalam kehidupan Maka orang yang benar-benar seperti ini Layak dia kemudian mendapatkan Kepil ruta rumah dan penemah Menteri Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wajar ketika imannya bagus Yang dicari adalah rahmatnya Allah Berkah dari Allah Pahala dari Allah Maka disjaya Orang dari tersebut akan mendapatkan Ambulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun yang kita lakukan Dengan keimanan yang baik Berusaha yang terutama adalah Untuk tidak mudah merasakan buruk kepada siapa baru Hari ini kita melihat Saudara kita mereka tidak berpuasa Maka merasa Gak baiklah kita Mungkin dia sedang sakit Atau mungkin Dia mungkin sedang dalam perjalanan Atau dia mungkin sedang harus menyelesaikan obat-obatnya Mereka menentek makanan tersebut Atau kita mendengar seseorang yang mereka menentek makanan tersebut Mulailah kita mencoba untuk Berasa kebaik Bahwa semua itu yang dilakukan Insya Allah tidak mengandalkan saya Sebagaimana Imam Ghazali Pernah beliau melihat seorang ahli mahsir Ahli mahsir ini menentek arah Menentek arah Tapi Imam Ghazali misalnya itu Beliau tidak pernah berpikirnya itu ahli mahsir Itu orang di Muhammad Beliau mengatakan Mungkin Orang ini cuma bawa saja Ketika dibinuh arah dan tersebut Imam Ghazali masih bisa Beliau berperasa kebaik Mungkin orang di cuma umur-umur saja Tidak Tetap berpulia dan agung dan ahlak Para ulama-ulama kita Dengan perasaan kebaik Allah tidak akan berajak dengan bagian tersebut Di akad berajaknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikarenakan mereka tersebut Tidak ada perasaan keburu sedikitpun di dalam hati Tidak ada siapapun mereka perasaan kebaik Walaupun orang hafir sekalipun Walaupun orang yang berbeda agama sekalipun kita Jangan kita berperasa keburu kepada dia Karena hari ini Dia mungkin belum beriman kepada Allah Dan jangan kita kemudian menjadikan diri kita seakan-akan seperti Tuhan Seperti Tuhan disini maknanya adalah Kita memperkenai seseorang dengan kawalan subhanahu wa ta'ala Kita memperkenai seseorang dengan keinginan kita Sehingga seakan-akan tidak bisa menjadikan maaf Tuhan dengan diri kita Saya kasih contoh Apabila seseorang melihat orang yang diberci Dia mendapatkan musibah dari Allah Dia mendapatkan azad dari Allah Ketika dia kemudian kemudian orang yang dia cintai Mendapatkan musibah dari Allah Dia mendapatkan Allah mencintai mu Engkau akan diriakan Bagaimana dia bisa kemudian serenaknya dia Kemudian menempatkan orang ini Dia azad oleh Allah Orang ini kemudian dicintai oleh Allah Dengan mulut pemikiran dia Inilah yang perlu kita berhati-hati Jangan kita mengambil haknya Allah Jangan kita mengambil haknya Allah Biarkan itu menjadi haknya Allah untuk menentangkan Apa saja yang akan Allah berikan kepada Allah Tugas kita adalah berperasa kebaik, sebaik-baik Memuliakan orang, memuliakan kamu Tadi tersebut dengan sebagus-bagus Kita tidak berharap ujian dari manusia Kita juga tidak berharap janjungan manusia Kita tidak berharap imbalan Berupa apa saja dari manusia Tapi kita mengharapkan Kehidupan abadi yang tekal Nanti Allah yang akan menentangkan Mulai dari sekarang Belajar untuk berperasa kebaik dengan semua Berasa kebaik daripada Allah Berasa kebaik daripada makhluknya Allah Ramadhan sudah berada di akhir Bahkan mungkin esok Ramadhan sudah meninggalkan kita Dia akan pergi meninggalkan kita Ramadhan akan pergi meninggalkan kita Tapi Ramadhan insya Allah Akan setiap tahun Menghiasi Tahun-tahun dalam kehidupan manusia Ramadhan akan terus ada dalam kehidupan manusia Ramadhan akan selalu ada dalam setiap perpuntaran Tahun perpuntaran yang nyuka di kehidupan ini Tapi yang jadi pertanyaan Adakah kita di Ramadhan yang akan datang? Itu yang harus kita bertanyakan Jangan sampai kemudian kita hanya memutirkan nafsu ikut kita Kemudian semau kita saja Kita berbaiki semuanya sekarang Ramadhan ini kita berbaiki waktu-waktu Kita doakan orang tua kita Orang tua kita yang berbanyak dasar Bapak-bapak bayangkan wajah orang tua Wajah ayah bunda Bagaimana dulu ketiga Bapak Bapak ketiga masih kecil Bapak diajari Diajari berpuasa oleh orang tua Walau mungkin Bapak masih curi-curi Untuk minum di mana Di kamar mati atau di mana Di pasar atau di sekolah Bapak masih curi-curi sampai pulang ke rumah Mereka ditanya oleh orang tua Nah kau puasa ma Saya puasa ma Saya puasa ma Orang tua saking sayangnya Mereka sama kita Ditanyakan perusahaan Pulang ke rumah ditanya Sudah seorang naf Sudah kemakan naf Lalu kemudian ketika puasa Dibuatkan kemakanan yang paling kira Dibuatkan kita di dalam hidangan Yang kita sendiri Orang tua kita tahu Apa di dalam apa Yang kita sendiri Dibuatkan sama kita Kue-kue yang menarik Dibuatkan untuk menghias buka kuasa Agar anaknya semangat Berbuka kuasa Betapa sayang dan cintanya Orang tua tadi disebut kepada kita Bapak boleh mengatakan itu Bagaimana wajah orang tua kita Tidak membangunkan kita sahur Susah payah Beliau membangunkan kita sahur Kadang-kadang ketika Orang tua kita bangunkan sahur Kita masih bangunkan Beliau Udah 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 Walaupun itu harganya mahal Orang tua itu mereka menentupinya Bahkan mereka mungkin Bapak tidak tahu Ketika itu dia sudah menggadai Lampas emaknya Hanya untuk supaya Anaknya bisa beli baju baru Walaupun dia tidak beli baju Barangnya tidak apa-apa Tapi dia senang biar anaknya bisa beli baju baru Terbayangkah Bapak Bagaimana Di saat itu Orang Bapak itu Untuk kita berterima kasih kepada dia Jadi ketika Yang luar biasa dari beliau itu Membuat kita temukan seperti ini Alhamdulillah kita bisa duduk Seperti ini Dulu ketika kita Mau pergi sholat Apakah sholat ini Orang tua kita sudah disisirkan rambut kita Disisirkan rambut kita Dikasihnya kita Mau pihak yang baru Dibelikan kita gabis yang baru Dibelikan rambut Dibelikan rambut yang baru Sendal yang baru Di saat itu Orang tua kita Benar-benar penuh sayangnya kepada kita Diciumnya pinti kita Oleh ibu kita Oleh ayah kita Dipenuhnya kita Ketika kemudian Kita ingin melewati jalan yang Dan mungkin ada sedikit Sedikit becet Indongnya kita Karena sayang dan cintanya orang tua itu Menurut Menurut Apa yang sudah Apakah Bagaimana Bagaimana Kamu bisa memberikan Baju baru Buat orang tua Balu Lebih baik Orang tua Tidak dibalaskan Tapi Pilih Dia makin menyenangkan orang tuanya. Dia ingat dengan dulu hingga dia berikan baju baru. Saat ini dia punya kemampuan. Jangan sampai orang tua membeli baju baru. Biar aku yang membelikan. Bapak berikah Bapak Tuhan. Jangan hanya Bapak yang membelikan untuk istri dan anak-anak Bapak. Itu silahkan. Boleh. Tapi orang tua juga harus diperhatikan. Beliau-beliau yang membeli Bapak. Mengawirkan Bapak. Menikahkan. Dan saat itu mengantarkan Bapak Ishak itu. Bahwa tetap memburu orang tua Bapak Tuhan. Maka apabila ada segi jangka berikim dengan orang tua Bapak Tuhan. Jangan sampai buat mereka minta kepada kita. Jangan sampai buat mereka minta. Sebelum dia minta kita kasih. Kita kasih dia. Kita buat senang. Tetap pembahagiannya kita. Ketika melihat wajah orang tua kita. Beliau tersenyum bahagia. Hanya karena mungkin dia punya baju baru. Mungkin dia beliau tidak cocok dengan warnanya. Tapi beliau ingin menyenangkan anaknya. Beliau ucapkan terima kasih. Masya Allah. Aku senang punya anak kamu. Kamu memperhatikan orang tua. Tidak pernah mencacat gila macam. Orang tua tadi disebut begitu luar biasa. Bilih anaknya. Mungkin mulai dari sekarang kita bisa rupa itu juga. Dengan begitu memperhatikan juga orang tua kita. Apalagi yang masih hidup. Yang masih hidup. Itu adalah simas Bapak Bapak. Orang tua masih hidup itu. Ya Allah. Subhanallah. Kadangkala walaupun mungkin merepotkan Bapak. Jangan Bapak merasa repot. Dulu Bapak lebih merepotkan dulu. Untuk ketika Bapak masih kecil. Bagaimana ketika badannya panas. Bapak ditimam oleh Ibu Bapak. Di saat itu. Orang tua Bapak tidak istirahat. Hanya untuk menunggu anaknya yang mereka panas. Anaknya berwarna. Anaknya setel. Ditungguin itu. Di rumah sakit ditungguin. Tahan orang tua kita dulu itu. Untuk duduk menungguin anaknya. Itu sama satu daripada cintanya orang tua. Terhadap orang tua yang bersusah tak ada. Maka kita minta kepada Allah. Agar Allah Subhanallah. Menahapkan kuburnya. Dan kemudian. Mengenangkan pelajar. Memuliakan kehidupannya. Mengampuni dosa-dosanya. Dikumpulkan oleh orang-orang yang mencintai oleh Allah Subhanallah. Katakan kepada beliau. Di saat doma kita. Ya Rabbi. Limpahkan kasih sayangmu. Kepada kedua orang tua. Sebagaimana. Ya Rabbi telah melimpahkan kasih sayang. Kepada Allah. Mulia ku masuk kecil. Tidak ada artinya apa-apa ya Allah. Kasih sayang beliau. Dengan apa yang sudah Allah sampaikan kepada orang tua. Tidak ada artinya apa-apa ya Allah. Ini menandakan. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tapi kita ingin berkumpul. Bukan hanya dengan istri. Ya anak-anak kita. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Dan mencuali di situ ada Rasulullah Kalau sudah ada Rasulullah Istimewa Maka lakukan perbuatan yang tersebut Kebaik-kebaikan dengan penuh keiman Mulai itu dengan rasa kebaikan Jangan juga menjadi orang yang merasa paling benar Kau mulai merasa benar Tapi jangan merasa paling benar Lihat Bahwa langit saja tidak hanya satu lampis Langit ada jujur lampis Di atas langitnya sendiri ada arus Ada seberang bukaan di situ Bisa ada tempat yang tertinggi di situ Maka kita diminta di situ hikmahnya Tidak ada yang perlu kita sokongkan Kenapa yang akan kita sokongkan? Kalau semua yang kita miliki itu hanya semua milik ahli waris Bapak bisa lihat Motor bapak yang bagus Saat ini bapak panggil Mobil bapak yang bagus Saat ini bapak panggil Rumah bapak yang lewat Saat ini bapak tempat dia Tapi suatu saat Dia akan menjadi milik ahli waris Kita tidak ada Maka akan tempat dia oleh anak-anak kita Motor yang bagus itu semuanya akan Akan bergantian kita hidup ini Hidup ini tidak bergantian Tidak bisa Presiden dari zaman ke zaman itu sudah berubah Makanya semua menghirang Kalau ada orang menjanji mati Bapak pemerintah menjanji mati Bapak pemerintah menjanji mati Tidak usah menjanji mati Tidak ada manusia sempurna Jangan kita merasakan kita paling baik Apa yang kita bilang Kekurangan orang Sabar bahwa kita lebih kurang Orang Melayu itu bilang Jangan sampai kita menjadi orang Bisa ngitung kancing baju orang Tapi kita tidak bisa ngitung kancing baju seorang Tidak bisa ngitung kancing Tidak bisa ngitung kancing Tidak bisa ngitung kancing Bajunya sendiri Tidak tahu Ketika melihat air ke orang Jangan juga merasa puas dan senang Kita sadari bahwa air kita juga banyak Pada seluruh air kita Cuma karena sayangnya Allah kepada kita itu Tutupin air-air kita Kalau Allah berubah air kita Banyak dari airnya orang Ini salah satu Dapat Bahwa hidup akan ada akhirnya Setelah hidup sudah ada akhirnya Maka kita jadi Orang yang sangat biasa terus tawatu 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 disini Ke ulama Ahli ma'ribal ulama Ahli hikmah menyampaikan Orang yang tawatu Apabila Tawatu yang dia hanya mengharapkan Supaya orang Hormat sama dia Supaya orang Memilai bahwa dia adalah Tawatu Dan dia adalah orang-orang yang tak takut Dia adalah orang-orang yang sombong Maka tawatunya Benar-benar urni Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tawatu ini berangkat Dan iman yang baik Karena mengharapkan Haktisar Harapkan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala Iman yang bagus Maka akan disampaikan kepada sesuatu yang baik Semoga apa yang saya sampaikan ini Membawa kebaikan buat saya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Terus menimbuli kita Dari hal-hal yang buruk Mendekatkan kita dengan hal-hal yang baik Mendekatkan kita dengan ilmu-ilmu yang baik Mendekatkan kita dengan orang-orang yang baik Dan mendekatkan kita dengan manus-manus yang baik Dan Allah mendekatkan kita Kemudian senantiasa disinari Nanti kita dengan sinar kakwa Dengan sinar istiqa Dengan sinar sabar Dengan sinar kawal hal Dengan sinar ahli ibadat Dengan sinar ahli kurhan Dengan sinar ahli jamin Dengan sinar cinta Dengan minat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan terajaya bapa-bapa semuanya Mengingatkan terajaya bapa-bapa semuanya Mengingatkan terajaya bapa-bapa Mengingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang-orang yang semak Biasa dirindukan oleh Allah SWT Dan semoga Allah Tetapkan akhir hayat kita Akhir hayat yang musuh Ya Allah 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 Kami memahami bahwa kami bisa dihormati orang-orang yang kau tutup ayat-ayat kami, Ya Allah. Kami bisa mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang kau tutup ayat-ayat kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, apalah keadaian dari ketika kau membuka kemudian ayat-ayat kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, tutup ayat-ayat kami, Ya Allah. Baik di dunia maupun di akhirat, Ya Allah. Berikan kami kemudahan untuk dapat kami membuat baik kepada sesama kami. Baik sesama mereka, Ya Allah. Sesama satu agama maupun mereka yang berbeda agama dengan kami. Atau kami bisa membuat baik kepada-Nya, Ya Allah. Mungkin sebab kami membuat baik disebut, Ya Allah. Kau memberikan hidayat dan kebaikan kepada-Nya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Kami mengomong kepada Tuhan, Ya Allah. Untuk orang tua kami, yang dia masih hidup, Berikan dia kesihatan. Berikan dia kesenangan, kebahagiaan, istiqamangan dalam kebadannya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Bagi orang tua kami yang sakit berbalik saat ini. Apakah dia di rumah saja, mau pergi rumah. Atau mungkin karena sudah tua dan sembuh. Maka kami mohon kepada-Nya, Ya Allah. Beri beliau kesembuhan, Ya Allah. Beri beliau kesembuhan, Ya Allah. Dan angkat belajatnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Bagi orang tua kami yang sudah tiada, Ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepadanya, Ya Allah. Walaupun kami tidak bisa memandang wajahnya, Ya Allah. Walaupun kami tidak bisa memandang wajahnya, Ya Allah. Walaupun kami tidak bisa bertemu di dunia ini, Ya Allah. Tapi letakkan kami bahwa kami bisa satu-satunya kumpul dengannya di saudara, Ya Allah. Tentang kali, Ya Allah. Letakkan mereka mendapatkan teman-teman yang baik, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Beri kami kesembuhan dalam diri anak-anak kami di jalanku, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Menjadi anak-anak integrasi penerus yang islami, Ya Allah. Yang meniru bagi anak-ibisan Muhammad SAW. Ya Allah, Ya Allah. Jadikan mulai anak-anak kami menjadi kebanggaan buat kami bagi dunia maupun di akhir. Ya Allah, Ya Allah. Jadikan anak-anak kami seusat memalukan kami baik dunia maupun di akhir. Ya Allah. Ya Allah. Jauhkan kami jadi berbagai macam kisah-kisah, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami memohon kepadamu, Ya Allah. Daburkan doa kami, Ya Allah. Angkat kerajat kami, Ya Allah. Mulia dan berhubungan kami, Ya Allah. 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 Kuliarkan kepada orang-orang yang hadirin, Ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada Rasulullah SAW. Sampaikan salam rindu kami kepada para awliya-awliyaku, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Semoga